Intro Berjumpa kembali bersama saya SB Kali ini di part Yang berikut ini Saya akan menunjukkan bahwa Cara pembuatan Enda Catalog ataupun Ocas ya Tapi berdasarkan Material di Data Manager Nah kita bisa menambah Enda Catalog tersebut di Data Manager dengan cara Kita tetap masuk seperti biasa di Manager Sebagai penambahan database Oke, stock catalog Nah saya akan memilih profile Seperti biasa Nah Di sini Saya sudah membuat beberapa varian ya Ini ada yang AB100 125 Dan seterusnya ini Nah Di sini Ini Cara pembuatan Enda Catalog Atau Cutout sub ya Nah ini dia Nah di sini Nah di sini Jadi kalau yang ini Begitu kita masuk di Cutout itu tadi Bisa kita edit Apakah kita ingin memotong Apakah kita ingin memotong Sesuai sama Anglenya Seperti Seperti Kalau kita pilih Dan di sini Kita bisa sesuaikan Kalau kita ingin menyesuaikan Bisa kita edit Contoh Ini adalah Angle 150 Kali 90 Nah Di sini Kita bisa edit Cutout Atau kita bisa menambahkan Baru juga bisa Tapi di sini Saya Saya akan membuat Yaitu saya edit aja Nah ini dia Di sini Ini yang sudah kita buat tadi Yaitu Anglebar 150 Dikali 90 Kita akan Membuat data Dari di sini Sudah ada titik Entry point Yaitu Kita langsung Isi aja Dari entry point ini Saya akan membuat Setinggi 150 Kilimeter Nah Yang di sini Saya akan sesuaikan Dengan ukuran 150 Kali 90 Nah ini Ini dia Endek Catalog ini Atau cutout Atau penelubang notice Yang kita Butuhkan Di sini Berfungsi Kita akan membuat Standar Jadi Nah ini Saya kasih hanya 12 mili Ataupun Jarak dari Anglebar ini Adalah 12 mili Bisa juga Kita rumba Kita rubah Yaitu Berapa yang kita Inginkan di Di sini Apakah kita Meninggikan dia Sekitar 20 mili Bisa Contoh Ini tingginya Tadi sudah kita Buat 12 mili Dan kita bisa Buat Di sini Saya kasih 20 Atau 15 mili Nah Nah dari sini Yang setelah kita adjust Seperti ini Bisa kita Model Bisa kita Select Seperti ini Setinggi Tiga Nah ini dia Setelah selesai Ini akan kita Close Dan save And close The drawing Nah Setelah itu Kita akan Apply Oke Apply Nah selanjutnya Saya akan Membuat contoh Contoh Di sini Seperti ini Bahwa Ini Yang akan membuat Saya cut out Atau notches Yang sudah saya Buat Nah di sini Saya akan Membuat contoh Yang lain Yaitu Di frame Agak lebih tinggi Nah ini Saya Saja Nah contohnya Seperti ini Selebar 300 Nah Eh And Setelah Oh Eh 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 Oke, ini akan saya membuat contoh seperti ini Nah, notches tadi yang kita butuhkan kita bisa membuat Yaitu secara manual Tapi saya akan menambah Atau saya akan membuat sebuah paralel di mark group intersectionnya Di sini saya akan membuat yaitu Berdasarkan Index ya, istilahnya deck itu adalah Tampak samping atau tampak atas Bagi ini aja Oke Nah, ini dia Bisa kita membuat manual seperti ini Yang ini Nah, kita akan membuat yang 150 atau yang Yang 125 ataupun yang 100 Tergantung dari database yang kita butuhkan Di drawing tersebut ya Nah, seperti ini Nah, contoh yang 120 Oke Nah, ini dia Begitu kita lihat sets Secara solid Seperti ini Oke Itu tata cara pembuatan lubang notches Ataupun Enda katalog Sementara material yang sudah saya buat Yaitu Sudah saya bentuk Dengan Material yang ada Sudah saya gambar di Sebelumnya Dan ini saya akan membuat Minute cut out Atau notches yang sudah saya buat Dari sebelumnya Tinggal otomatisasi Sementara Kita lihat seperti ini Nah, ini dia Nah, ini dia Nah, ini dia Sudah otomatisasi yang Yang telah saya buat Untuk melihat Cut out ini Kita bisa M-link M-link Yaitu D-deck Nah, seperti ini Yang sudah dibuat Angle bar secara horizontal Atau secara waterline Nah, ini dia Oke Kita review M-link Uncheck Oke Cukup sekian dulu Kita lanjut di part berikutnya Terima kasih bersama saya SB Ceput S S S S S S S Terima kasih.